Angkatan 68 dari Kabupaten Pabing Terima kasih Mbak Anak Bayronisa Maafi Mbak Anak ini di formasi apa ya Mbak Anak ini? Saya ada di formasi di BDSD Pak Oh di BDSD, guru, ngajar berarti Mbak ya? Ya ini, kita dari Pusdiklat Panjajan Mau minta, itu Mbak, testimoni Mbak Anak Bayronisa Itu selama mengikuti pelajaran di sini Diselenggarakan dari BDSD yang di provinsi di Jawa Tengah Itu kesan dan kesannya Mbak Anissa Selamat di sini itu apa? Kesannya dulu Mbak Kesan saya berada di sini Saya merasa senang sekali Dari awal penyambutan di sini Saya menerima beberapa perlakuan yang begitu menyenangkan di sini Dari pertama kali masuk sini, check-in dan lain sebagainya Kami sangat berbanding sekali Kemudian untuk selama ini Amin dapat pelayanan yang begitu memuaskan tempat loksu Untuk makanan, untuk kerja-kerja dan lain sebagainya Kebersihannya juga di sini bersih sekali Tamannya asli, tempatnya lingkungannya bersih, sehat Menurut saya seperti ini Untuk dari segi keamanan gimana Mbak? Mereka nyaman enggak? Selama Balacan di Seki kira-kira Terakhir 20 hari ya Mbak? Untuk segi keamanan di sini aman Dan transportasi ini juga mudah Kalau kita mau kemana-mana Dan pelayanan teman-teman kami Khususnya di bagian yang ada juga sama dengan bagiannya Di asrama atau di kelas dan lain sebagainya Itu merasa gimana? Kuasa atau tidak dengan pelayanan Mbak? Alhamdulillah saya sangat kuas sekali Karena di sini kita misalnya kesulitan untuk mengakses ini itu Kita bisa bertanya dan Bapak-bapak semuanya Para pegawai di sini Dijawab dengan ramah Dengan komunikatif Dengan kakak Terima kasih Mbak Anissa Terus ini Nganung Saya ada pesan mungkin untuk peserta selanjutnya Yang nanti setelah ibu-ibu ya Karena ini ibu guru ya Masya Allah Ini ibu anak Indonesia Karena nanti kan ibu mau kembali ke daerah masing-masing Kepati Kita minta pesan untuk peserta laksar selanjutnya Dan nanti mengikuti pelajaran di sini itu pesannya apa? Ibu anak hari yang sama Kalau pesannya menurut saya Di sini Kalau kita di sini kita harus aktif Kita harus tanya Kita harus sering komunikasi dengan siapapun Yang terpenting kita harus sopan Dengan siapa saja yang ada di sini Karena menurut saya itu yang terpenting Kalau kita bersikap sopan Kita juga ramah Semuanya juga seperti ini Terima kasih ibu anak hari yang nisah Atas testimoninya Selama mengikuti laksar JPNS di sini Di bus di klub BKK Jawa Tengah Di Jalan Subriati No.37 Semarang Mungkin itu yang dapat kita sampaikan Saya kiri Dan terima kasih ibu anak hari yang nisah Sukses nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati